Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi out dan fungsi event Dalam fungsi out dan event ada dua Yang pertama yaitu Untuk pembulatan fungsi out dan fungsi event Dan yang kedua yaitu Untuk menentukan suatu bilangan Apakah dia termasuk out atau event Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembulatan fungsi out dan event Fungsi out ini memiliki pengertian yaitu Pembulatan suatu bilangan Kenilai bilangan ganjel terdekat di atasnya Menjauh dari 0 Ada pun rumus dari fungsi out ini Yaitu Sama dengan ODD Dalam kurung Kita klik sel yang ingin kita bulatkan Di sini saya klik A2 Kemudian klik Dan tutup kurung dan tekan enter Maka fungsi out dari angka 18 yaitu 19 Dan untuk fungsi out dari bilangan lainnya ini Kita dapat menarik tanda tambah ke bawah Sehingga fungsi out dari angka-angka lain otomatis akan muncul Dan yang kedua yaitu fungsi event Fungsi event ini memiliki arti Yaitu Untuk membulatkan suatu bilangan Ke bilangan genap terdekat di atasnya Menjauh dari 0 Ada pun rumus dari fungsi event ini Yaitu Sama dengan event Dalam kurung Kita Klik sel yang ingin kita Bulatkan Dan di sini saya klik sel A2 Lalu tekan tutup kurung Dan klik enter Maka fungsi event dari angka 18 Akan muncul secara otomatis Yaitu 18 Dan untuk mencari fungsi yang lain Angka lainnya ini Kita hanya tinggal Menekan atau menyeret tanda tambah Ini ke bawah Maka secara otomatis Fungsi event dari angka-angka lainnya akan muncul Selanjutnya Untuk menentukan suatu angka Apakah ditermasuk ot atau event Yang pertama kita harus membuat fungsi mode Fungsi mode ini memiliki arti Yaitu Nilai sisa pembagian sebuah angka Fungsi mode ini Digunakan dalam formula Atau rumus if Yang dapat menentukan suatu bilangan Termasuk ot atau event Rumus dari fungsi mode ini Yaitu Sama dengan Mode Dalam kurung Kita klik sel A2 Koma 2 Tutup kurung Enter Maka akan muncul mode dari angka 1 Yaitu 1 Dan untuk memunculkan mode yang angka lainnya ini Kita hanya perlu menyeret tanda tambah ini ke bawah Nah secara otomatis Fungsi mode dari angka-angka lainnya ini akan muncul Nah setelah mencari fungsi mode ini Kita langsung menggunakan fungsi if Agar kita dapat mengetahui Suatu bilangan ini nih Suatu angka yang ada di sini nih Termasuk fungsi at atau event Dengan menggunakan rumus-rumus if Ada pun rumusnya itu Sama dengan if Dalam kurung Kita klik B2 Sama dengan 0 Koma Tanda kutip Event Tanda kutip Koma Tanda kutip Out Tanda kutip Dan terakhir untuk kurung Lalu tekan Enter Maka akan terlihat bahwa Angka 1 ini termasuk Out Dan untuk mengetahui angka-angka lainnya ini Kita hanya perlu Menyeret tanda tambah ini ke bawah Nah secara otomatis akan muncul Out atau eventnya Seperti angka 2 ini termasuk event Dan angka 3 termasuk out Begitu juga dengan seterusnya Selanjutnya Agar terlihat lebih jelas apakah Bilangan-bilangan ini Termasuk out atau event Kita dapat membuat kolom pemisah Untuk out dan event Ada pun rumus dari out ini Yaitu Sama dengan if Dalam kurung Kita klik B2 Sama dengan 1 Koma Kita klik sel A2 Kemudian Koma 0 Lalu kita tutup kurung Lalu klik Enter Terlihat jelas bahwa Angka 1 ini merupakan Angka ganjil Dan untuk menentukan Angka-angka lainnya ini Kita tinggal menyeret Tanda tambah ini ke bawah Nah Maka secara otomatis Akan muncul Angka 2 ini Kenapa 0? Karena angka 2 ini Tidak termasuk out Angka 2 ini Tidak termasuk out Sedangkan angka 3 Termasuk out Makanya disini Tertulis 3 Hal ini berlaku juga Untuk fungsi event Namun Rumus untuk fungsi event itu Yaitu Sama dengan If Dalam kurung Dis 2 Sama dengan 0 Koma A2 Koma 0 Tutup kurung Lalu kita Klik Enter Terlihat Bahwa Angka 1 ini Tidak termasuk fungsi event Maka Akan munculkan Angka 0 Dan untuk Mengetahui Angka-angka lainnya Kita hanya Perlu Menyeret Tanda tampak ini Ke bawah Nah Terlihat kan Bahwa Perbedaan antara Out dan event Angka 1 termasuk Out Angka 2 termasuk event Angka 0 ini Menunjukkan bahwa Dia bukan merupakan Fungsi dari event Sekian yang dapat Saya sampaikan Maaf Apabila Ada kesalahan Dan kekurangan Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.